Seorang siswi taman kenak-kenak di Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, tewas akibat terjepit gerbang semi-otomatis sekolah saat hendak bermain bersama teman-temannya selasa siang lalu. Korban yang langsung meninggal di lokasi kejadian kini sudah dimakamkan dan pihak keluarga pun sudah menerima peristiwa ini murni sebagai kecelakaan. Seperti inilah suasana kawasan pendidikan Nyayasan Al-Hak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung pada selasa siang. Sekolah tersebut merupakan lokasi peristiwa tewasnya Syakira, siswi taman kanak-kanak yang berusia 6 tahun, akibat terjepit oleh gerbang semi-otomatis yang ada di dalam kawasan pendidikan tersebut. Kini jenazah Syakira sudah dimakamkan di dekat kediamannya. Pihak sekolah pun mengaku sudah bermusyawarah dan menyelesaikan kejadian ini secara kekeluargaan, karena peristiwa ini merupakan murni kecelakaan. Rencananya pihak sekolah juga akan memperbaiki sistem gerbang semi-otomatis tersebut agar lebih aman. Sementara itu Kapolsek Margahayu Kompol Agus Wahidin, membenarkan adanya peristiwa tewasnya siswi TK akibat terjepit gerbang semi-otomatis sekolah. Pihaknya juga memastikan kasus tersebut murni kecelakaan dan tidak akan ada penetapan tersangka. Itu memang koslet atau memang bagaimana tiba-tiba pintu itu ketutup. Sehingga disini hanya akan ini murni adalah merupakan salah satu kecelakaan. Dan memang pintu ini pun mungkin masih dalam tahap uji coba lah karena baru. Selain sudah dimusyawarahkan dengan cara kekeluargaan antara pihak sekolah dengan keluarga korban, pihak sekolah juga memberikan santunan uang tunai senilai 50 juta rupiah agar bisa meringankan beban keluarga korban.